Intro Gubernur Jambi sambut kedatangan seluruh kontingen PWN 2021 Gubernur Jambi Al-Haris menyambut kedatangan seluruh kontingen dan perwakilan seluruh provinsi yang ada di Indonesia dalam kegiatan perkemahan wira karya nasional 2021 Jumat malam 3 Desember 2021 bertempat di rumah dinas Gubernur Jambi Al-Haris menyambut kedatangan ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso serta seluruh kontingen peserta Pramuka Acara yang digelar ini merupakan kegiatan tahunan wira karya nasional dengan tema berbakti tanpa henti berinovasi dan berkarya nyata untuk Indonesia dimana Provinsi Jambi menjadi tuan rumahnya Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso mengatakan kegiatan pramuka memiliki peran dan fungsi yang sangat penting terutama bagi generasi muda diantaranya membentuk karakter atau kepribadian serta ahlak yang mulia para generasi muda Tidak hanya itu mereka juga harus menanamkan rasa cinta tanah air serta bangsa dalam diri generasi muda serta menggali potensi diri dan meningkatkan keterampilan para generasi muda untuk menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso mengatakan Ketua Kuartir Nasional Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso mengatakan Ketua Kuartir Nasional Nah jadi ini kegiatan nasional dimana seluruh kontingen itu mewakili seluruh Indonesia yang seluruh provinsi dari Indonesia hari ini Pak Gubernur itu menyambut kedatangan seluruh kepala kontingen perwakilannya saya pun baru hadir tadi kerepisi undang oleh Pak Gubernur Tujuan dari perkemaan ini apa Pak? Tujuan adalah peran Pramuka untuk turut serta yang membangun segala aspek di masyarakat jadi karya Pramuka nyata jadi macam-macam nanti kegiatannya Kontributor WTV Jambi Riu melaporkan dari Jambi terima kasih terima kasih